musica musica K finish sendiri itu sebenarnya dari bahasa Sunda, jadi kalau K itu ke finish itu finish gitu, sampai ke tujuannya, jadi setiap orang yang mengikuti kegiatan kita harus sampai ke tujuannya. Kalau kita di Citarum ini kita membuka pelatihan arung jeram gitu, di tempat kita ini mereka tuh biasanya terlebih dahulu kita kasih tahu pengantar arung jeram, sejarah arung jeram di Citarum, kita berikan ke mereka, setelah itu kita ngasih mereka equipment perlengkapan gitu, ini perahu, bagian dari perahu, terus cara memakai dayung, cara memakai helm, cara memakai pelampung, setelah itu baru kita masuk kepada materi emergency rescue technique, bagaimana hanyut defensif, hanyut agresif. Di tempat kita tuh mereka tidak hanya sekedar duduk di perahu, ngedayung, terus duduk manis, selesai. Tapi mereka dapat pengatuhan materi yang kita berikan. Sekedar wisata biasa lah maksudnya bakal dapat banyak pengalaman gitu, apakah itu dari misalkan nanti di sungai kita jadi lebih tahu tentang sungai atau kita bisa lebih kenal gimana alam sekitar. Di luar yang seriusnya kita juga mengadakan fundraising, jadi mulai dari umur 5 tahun, terakhir kemarin umur 75 tahun juga ikut, itu aman gitu. Jadi jangan khawatir, bagi peserta baik putra, putri, anak-anak maupun orang dewasa, itu boleh ikut dan dijamin aman. Jadi bagi peserta yang tidak bisa berenang, asal tidak punya penyakit jantung aja lah, boleh ikut kegiatan ini dan kita jamin aman karena kita sudah memakai perlengkapan yang memang standar untuk arung jeram, kita mempunyai guide-guide yang memang terlatih untuk membawa perahut. Pokoknya ini tuh nambah pengalaman banget, pokoknya harus cobain kalau olahraga arus beras ini tuh emang ekstrim, berbahaya, tapi selama kita ngejalanin saktif prosedurnya, itu pasti aman kok. Pokoknya seru, jangan takut sama arung jeram, oke ini emang olahraga yang ekstrim, tapi percaya sama Tuhan, percaya sama alat, itu yang paling utama kayak gitu aja. Kita sudah desain sedemikian rupa, kita sudah latih guide-guide kita, kita sudah mengenal karakteristik sungai, dan kita anggap aman. Kalau bahaya mungkin ada, tapi di sini, di Citarum ini kita seru accident, kita sudah mengadakan latihan mungkin ribuan kali ya, Alhamdulillah seru accident. Pada dasarnya bahwa kita ini ingin berbagi, kita ingin memasarkan arung jeram ini supaya lebih dikenal, supaya arung jeram ini aman, dan mereka mendapatkan pelatihannya tuh yang aman, baik, dan benar. Soalnya arung jeram itu kayak panggilan jiwa, seru emang menantang, tapi pas kita ketemu sama jeramnya, itu yang bikin serunya. Soalnya seru, itu olahraga yang apa ya, memancing adrenalin. Kalau ada standing wave itu, terus sampai kena-kena muka gitu, seru. Arung jeram makeup ini Saboni itu seru banget. Terima kasih telah menonton!